Namun dari BKP ini memikirkan aktivitas yang diusaha diri olehnya tentang nasib perempuan Tidak salah kalau kita menjatuhi buat kedua-dua BKP ini Tidak saja berkaitan dengan perempuan zaman, tapi juga perempuan suruh Indonesia Karena beliau menciptakan supaya perempuan Indonesia bisa lanjut dan keluar dari teman-teman yang kenal Yang masih bertanggungan di BKP Jadi perempuan Indonesia di masa itu umumnya terlambat karena faktor budaya Terutama di Jawa, perempuan sesudah mulai masuk masa relajar Selesai, ya masuk masa relajar di BKP Menunggu sampai saatnya dikawarkan Itu terutama kita itu pada peti-peti bangsawan Jadi mereka tidak boleh dikawarkan Walaupun Ibu Kartibun itu adalah butri Dari kubat di Jawa, tapi beliau tidak mendapatkan kesempatan Seperti yang makanya pada masalah suatu platform Terpaling Bisa belajar di negeri Belanda Sedangkan biasanya walaupun cukup cerdas pada usia orang saja ini Dia harus masuk ke bintang Menunggu sampai lagi saatnya bintang Nah, jadi faktor budaya itu dalam kebintang sebelum ini Berupakan tantangan berat Untuk mewujudkan sifat-sifatnya Untuk memajukan perempuan jawa yang tidak mendapatkan Dan juga mungkin Bintang ini menyebutkan perempuan dalam konteks Indonesia Dan juga orang jawa saja Tapi pentingnya Karena beliau itu putri bangsawan Ibu Kartibun itu sudah Mempunyai teman berkoresponasi Dengan orang Belanda Dan ini juga berlanjut Bintang Ryo menikah dengan suaminya Yaitu Raden Bupati Arion Joyo Abingra Yaitu Bupati Rumah Jadi putri dari Bupati Skala menikah dengan Bupati Rumah Dari menikah dengan Bupati Rumah Dan atas kisah teman-temannya ini Surat-surat Ibu Kartini Mengenai penggirannya teman-temannya Dan membuat diterbitkan dalam cujur Habis gelap berpindah-pindah Sesudah bila wabat Dari mulai hidupnya Kita juga mengetahui Berliputan Bini Karena memberikan sekolah Diterbitan Bini Jadi di keraton itu ada salah satu tempat Mendidik anak-anak Di dalam Yang kerja di keraton Supaya mereka merasa membaca Memuliskan Raden Bupati Kedua adiknya Raden Bupati Raden Bupati Dan Raden Bupati Dan Raden Bupati Mengelolong Bupati Dan duduk pula Sudah menikah Dua datang Mendirikan sekolah Diterbatan 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 Nah saya Saya katakan ini Mungkin Karena ada Yang ada audiens Yang perlu Mengenal Bupati Bupati Ya Jadi Dulu Diterbatan Terimakas Tidak Tidak Jawa Apalagi Kalau Dia pergi Naik Naik Diterbatan Diterbatan Jalan Diterbatan Karena itu tidak kenal dengan ibunya Kemudian buku yang saya ceritakan tadi Korespondensi berada dengan Cikarni Dengan Estelle dan Abendor Ini A.A. Bendor sama istrinya Jadi ada teman laki Teman perempuan dan istri Dari teman-teman yang itu Berbeda mereka sering korespondensi Dan bukunya itu diterbitkan Dari situ kita mempelajari Bisa mengajari pemikiran Sampai lama dari ibunya Padahal umurnya masih muda Menanggalin 25 tahun Entah dari 13 sampai Dikas sudah lebih minit Tapi dalam teratur-teratur itu Tidak bisa menghalangi Pemikirannya yang jauh Karena mereka juga suka membaca Tidak mengajar bahasa belakang Tidak dia akan bisa Dibuat Memusulakan bahwa belakang Supaya Alku-alku itu diterjemahkan Dari bahasa Jawa Karena tidak diingati Ini adalah pikiran dengan semuanya Dan Birogina yang Kemudian Mendolong Ibu-ibu yang lebih muda Antara waif Kerekat-awara Dendeli Sarpita Di Jawa Barat Untuk membangun Sekolah-sekolah Dan di samping Terdendeli Sarpita Duga mulai banyak akhirnya Dimana-mana Sekolah itu Dibuat Sekolah Tetanggaan Kudri Membaca Inggris Berhitung Atap Bungu Atap Bungu Tepat Dan Untuk Pengubaran Kepatangga Juga Selain Menjahit Juga Memasak Seperti itu Dan Tetanggaan Kudri Dan yang penting adalah Ibu-ibu ini Menginginkan Orang-orang Itu pandai Supaya Bisa juga Mencari Nangka Dan Mekerjasama Dengan suaminya Bahu-bahu Supaya Rumah tangga itu Tidak harus Borigami Tapi Suami dan istri Sama-sama Berjuang Bukit rumah tangga Lainanis Nah ini kan Baik sekali Itulah Kekiran beliau Karena beliau Juga Lahir dari Kuatuan Kudri Kami Menikah Dengan Suami Dan juga Kudri Kami Kami Jadi Beliau Mengatakan Kudri Kami 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 Jadi Tidak Sali Kalau Kami 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 Menjadi tokoh Dan Gaya Kemahuan Jadi Dari Buku Hidupan Ini Dari Buku Buku Sampai Untuk Memajukan Derajannya Dan Menjadi Mitra Suami Yang Selatak Dan Saling Mentapi Di Rumah Selatak Dalam Menjadi Tahan Tahan Dan Yang Bermanfaat Dalam Valga Mereka Yang Memang Kau Tahan Yang Memang Tahan Dan Nilai Tambah Sosial Manusia Nilai Tambah Dezani Dan Nilai Tambah Sosial Manusia Saya Juga Tanya Pusy Pusy Yang Mereka Dalam Seminar ini, dia mengatakan bahwa diri yang ada yang membuat hidup bisa menjadi fungsi pas latihan pembangunan bangsa. Jadi, harus aman. Kita juga punya contoh di dunia. Yaitu seperti ini, Aisar. Aisar, Aisar, Wuzik ya. Dari Tiongkok, di zaman yang dulu ya. Tapi kita juga tidak mungkin masih hidup. Akhirnya kita masih melihat apa-apa lain yang hidup seperti Dina Gadis, masih mengalami. Dari Tiongkok, di dalam hidup. Kemudian, World Trade Culture. Dari Tiongkok, di dalam hidup. Dan, Ancila Kartong. Dari Tiongkok. Dari Tiongkok. Dari Tiongkok. Dan kita juga baca di sosial media. Banyak perempuan-perempuan yang terjadi di kepala negara. Ketika pandemi ini, mereka akan memberikan... Membuat pandemi lebih cepat berhenti daripada negara 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 yang dibikirkan dari laki-laki. Jadi, apa yang pentingnya? Untuk kemampuan dari program sebagai pandemi ini. Untuk bisa menghentikan pandemi. Paling tidak memulami, tidak berhenti. Demi cepat daripada tetap berhenti. Teman-teman sesama depan pandemi ini. Yang laki-laki. Jadi, mereka juga sama-sama melupakan kunci strategis agar pembangunan bangsa mereka di negara ini masing-masing. Tanpa. Jadi, kenapa? Karena perempuan-perempuan ini mempunyai kesadaran sejarah. Dengan belajar dengan sejarah kita cinta karena akhir. Dan kita cintakan akhir, kita bisa berpikir. Pasti yang harus kita bicara dengan kemampuan kita untuk kemampuan yang terakhir. Memang tidak semua akan kesempatannya sama. Tidak semua akan kekandiannya sama. Atau keuntungannya sama. Ada yang pintar sekali tapi tidak dapat kesempatan. Ada yang kaya sekali tapi tidak menggunakan kesempatan. Sepi itu terjadi di mana-mana di seluruh dunia. Tapi kalau kita berpikir, kita harus jadi pembangunan. Untuk membangun bangsa. Mulai dari cintakan pada tanah air. Kita tengah lulus secara kita. Kemudian kita harus membangun perasaan bagaimana kita bisa memanjukan bangsa kita. Jadi kita harus tahu. Pengetahuan yang berulis tapi kita terasa sayap kepada tanah air dan bangsa kita. Nah, saya kira yang di alami Indira Bali, Margaret Fisher, Robo, Angela Panto. Itu bukan hanya kebintaran ilmu tapi juga perasaan-perasaan seperti itu. Nah, jadi kita kalau melihat mereka baca sejarahnya, melihat telinga, dokumen telinga tentang mereka. Itu mereka bukan saja boleh dengan ingin menjaga kejaban. Tidak. Tapi mereka ingin untuk cocok menjadi pemimpin untuk mereka. Dan inilah yang sayang dialami oleh para tokoh. Memang bukanlah bagi nasib itu, dia tidak hebat. Tapi politik di negaranya tidak menghormati perempuan, maka dia dibunuh. Nah, itu satu masif ya. Tapi itu satu fakta. Budaya itu memang tidak selalu menciptai menghormati perempuan. Maka kita harus menciptakan budaya itu menghormati perempuan. Dan juga perempuan yang hebat-hebat bisa maju. Hebat itu tidak harus jadi tahu banyak tapi kekuatannya di mana. Angli dalam lingkungan, angli dalam keuangan, bisnis, dan... Menteri Keuangan misalnya menjadi seperti itu. Atau tentang tanah, angli hukum, angli angku kurugi, sosial, dan macam-macam. Yang berguna bagi bangsa dan budaya. Jadi kalau kita melihat IPUKAR ini sudah memberikan kesempatan kepada kita. Dan ini akan membawa perempuan harus budaya. Dan kita juga mengikuti. Karena itu pada kehidupan lingkaran kita, di kabinet kita. Dari tahun 1973 sudah ada Menteri yang menelus perempuan. Menteri yang dulu disebut Menteri, namanya beda-beda ya. Namanya siap kabinet. Ada yang namanya Menteri Buda Pelanggan Wanita. Itu di jabat Pak Anton. Menteri Pelanggan Wanita juga di jabat Pak Anton. Kemudian Menteri Pendana Pemberdayaan Perempuan. Ini jabatnya Pak Gus Dur. Kemudian ini Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Kehidupan Anak. Mulai dari Pak SBI sampai sekarang Pak Tukau. Jadi kementerian ini juga bertanggung jawab. Terus sama dengan berbagai kementerian dan organisasi-organisasi perempuan. Jadi kalau Anda di sini di beli-beli adalah pimpinan organisasi perempuan. Seperti Binti juga. Harus bekerjasama dengan pemerintah. Dengan organisasi yang lain. Secara bersama-sama untuk memikirkan perempuan Indonesia ini harus ditanggung jawab. Dari sahabat lelaki yang hasil biotik. Jadi tentu perempuan harus bergaya. Tapi maksudnya meningkatkan kualitasnya. Dan di samping itu kita juga ingat bahwa perempuan selalu utamanya ya. Di dalam ruang lingkup rumah tangga. Karena anak lahir itu pasti menurutkan perempuan lebih banyak. Ya lahirnya menurut ibunya. Menyusuri dan menyusup pada ibunya. Terus sampai ya sampai seterusnya. Tapi selalu menurutkan sedikitnya. Sampai Tuhan ada kesalahan dari ibunya. Tapi bukan berarti sih ayah yang lepas tangan. Dia juga punya porsinya sendiri. Karena anak menurutkan ayahnya juga. Terutama untuk psikologi. Dan bersahabat dengan adanya. Sampai bersama juga. Jadi menurutkan lagi. Di Indonesia ini bukan feminisme. Di Indonesia ini dimana rumah tangga itu yang didorong. Rumah tangga itu harus menunjukkan. Laki dan kerempuan bisa kerjasama lebih terbaik. Jadi harus berhubung. Kalau kita. Keuangan kita ini. Apa dulu yang kita lakukan ini. Saya punya bonus 10 juta. Dari kantor. Kita pakai buat apa. Jangan suaminya sendiri yang dapat. Itu yang berhubungan. Tapi diseringnya ditanya. Jadi dari awal. Dari awal. Berkerjasama. Berhubung lebih sama. Nah inilah. Yang diceritakan oleh Indonesia. Sebetulnya begitu. Cuma. Sayangnya kita selalu berhubung. Apa ya. Agasanya yang terlalu berhubung. Dari awal. Dari awal. Saya juga melihat. Misalkan ada perubahan sosial di karya. Yang selalu ada. Tidak pernah. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Suatu masa yang tidak ada perubahan. Selalu ada. Dan ketika. Yang namanya globalisasi. Perubahan. Tapi masa itu. Ada perubahan yang berlombang, artinya berbeda ke seluruh dunia. Tapi kita bisa melihat bahwa syukur ada penaruh baik, tapi ada juga penaruh buruk. Jadi seperti kalau kita lihat sekarang, ahli peradaban itu juga menamakan Samuel yang terbuka pada tahun 19. Ada 6 nulis buku yang menyatakan judulnya The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Founder. Dia bilang, globalisasi yang makin intens menembakkan peluang pendurukan di negeri peradaban, sakaran sosial dan sakaran etnis. Jadi penempatan penting-penting, saya tidak dapat menyebabkan, ada perubahan yang berlombang itu juga. Orang tua tertinggalan dari anak-anak. Anaknya sudah teribut dengan penggunaan dalam gadget, dalam digital, teknologi digital gadget. Dalam gadget. Karena mereka selalu dengan teknologi digital, sedangkan orang tua itu ada penerbangan kesempatan itu. Saya sendiri sempurna tertinggalan dari anak saya. Saya belajar seluruh dunia, seluruh dunia lagi. Dan karena itu berbicara. Jadi kalau kita tidak komunikasi. Tunggu jalan, dua tahun ini saya masih mengajar. Dua tahun ini saya harus belajar segala macam. Tadinya cuma misalnya, sekarang harus bisa macam-macam. Kalau kembali-kelan, kalau kembali-kelan, kembali-kelan, kembali-kelan. Pokoknya lebih dari dulu. Jadi ini suatu perubahan yang disana. Ya, bahasa tidak mahu. Ini tidak mahu yang harus menjadi dalam mana. Dan mereka sedang menjalani Islam. Dan kita ketinggalan dari anak-anak. Ya, kita sedang berbicara bagaimana. Bagaimana dengan keluarga lain yang tidak memiliki kesempatan itu. Tidak punya jajah cukup, hape cukup. Guru-guru berdasarkan di sekolah di rumah kan. Jadi orang tuanya juga di sekolah. Dan mengajari, mengganti kelahan guru seperti itu. Jadi kalau dulu, ada Gion di PBB yang mengatakan, Jika Anda mendidik satu orang yang berani, Anda mendidik satu orang. Jika Anda mendidik seorang berpengaruan, Anda mendidik seorang keluarga. Itu belum begitu. Sekarang tidak lagi. Ya, sekarang tidak lagi. Karena orang tuanya tinggalan dari anak-anaknya. Dan juga orang tuanya bukan hanya penumpang saja. Laki-laki juga perlu mengajari. Sekarang tantangannya seperti itu. Semuanya belajar hal-hal yang berani. Memang ibu biasanya yang mengajarkan etika, moral, etika agama, mengatakan kerenang, sopan santun, menciptai seni budaya lokal, dan sebagainya. Dan menciptai ibu petiwi, yang artinya nanti ini dasar untuk pendidikan masyarakat semua. Tapi pertanyaannya, Pak Ibu Guru sekarang masih begitu. Dengan data digital technology ini, ibu bila selajar juga. Dan kalau ibu bila selajar, dia ketinggalan juga. Jadi inilah suatu tanggangan bagi perempuan untuk maju. Kalau ibu bila selanjutnya, dia merupakan fungsi sebaik ini untuk kemajuan bersama bangsa. Jadi kita juga beli, ya. Ada contohnya, saya sekarang ini 61% tenaga kerja adalah perempuan. Bukan laki-laki, tapi perempuan. Nah, perempuan itu di jam 6 pabrik sudah berangkat dari rumah. Nanti pulang dari pabrik, jam 6 sore, atau lebih malam lagi. Bukan, yang laki-laki-laki. Nah, jadi dia tidak sempat untuk mengajar anak-anak. Nah, ini harus diganti oleh organisasi perempuan. Yang bertanggung jawab untuk berkenan sebagai angels of progress. Untuk mengatasi defisi kesempatan dikisah kekurangan penampuan dan waktu dari ibu-ibu. Dan kesempatan juga untuk belajar. Jadi, harus ada kurung-kurung baru. Terus, harus ada cara-cara untuk membuat tangan-tangan zaman sekarang. Di, di Resport, kekurangan, kurung-kurung baru itu. Karena kurung-kurungnya lama sudah, apalagi, bukan hanya berkulung namanya. Bukan hanya ilmu, tapi penyajiannya juga. Sekarang saya lihat konsisten saya yang pakai apa gitu. Excel, Drive, G-Drive, ya. Ini apa lagi, saya mesti belajar. Tapi bukan hanya itu. Macam-macam. Dan penyampaian laporan itu di dalam ini, seperti orang-orang jalan dulu, tak ada banyak. Sekarang singkat-singkat, tapi yang baca harus berkulung. Nah, ini semua berkulungan terlihat. Jadi, kita menghadapi tangan-tangan yang sangat berbeda dengan yang lalu. Dan benar-benar yang harus di... Kita harus membuat ibu-ibu, organisasi perempuan, itu harus menemani penyediakan kesimpangan untuk ibu-ibu, supaya bisa mengajari anak-anak lagi. Sama-sama pintar. Ya, mungkin anak-anak berpintar, tapi ibu-ibu tidak tertinggal bakat, ibu-ibu yang kasihan. Dan yang penting, ya, silapus-silapusnya tepat. Dan juga kita harus... Mempunyai curriculum leaders, yang ahli di dalam... Kenanganan grup-grup pada masyarakat ini. Apa yang dibutuhkan, dan terbicara penyajian laporan, masyarakat ini. Minimal pengaliga, kira-kira-kira sebagai suatu kean-kean-kean-kean-kean-kean-kean, karena itu, minyakakul pemerintah harus berjalan, membesar, menjadi kesakitan, kita nanti binyakakul pemerintah harus milisnya jadi berjalan. Jadi terjadi... Apa... Jadi... Divergensi juga harus dihindari Dan ini harus berkuji pada komisi nasional Yaitu persatuan Indonesia sebagai persatuan nasional yang topeng Itu yang pertama Yang kedua, masyarakat Artinya organisasi-organisasi berkuan dan organisasi lainnya Di bidang pendidikan, keterapian, fasilitas antara Keahni yang berlaku Dengan pemerintah menengahkan dengan semacam pendidikan luar sekolah Terhadap anak-anak kita Tapi juga di samping itu Kenting Memangkan kita memahami makanan dari kerjaan nasional dan persatuan nasional Standing-nya Standing-nya Yang ada talinya Yang ada tali Sampai yang kecil Dua ya Dan meningkatkan keamanan ideas Sebagai ideas of progress Itu yang harus dibuat Nah sesuai dengan judul sekitar ini Tengah-tengah sebagai kunci seharusnya Sebagai penutup saya mau menyampaikan Bahwa pada tanggal 12 April 2022 yang baru Jadi baru saya Itu sudah terbit undang-undang tentang Namanya tindak-pindana dan terdasar seksual Nah ini Ini Undang-undang ini Dan nanti pelaksanaannya Sekarang sudah memulai Sekarang sudah memulai Ini harus menjadi tali Tidak bisa menjadi tali Tentang keberhasilan perempuan sebagai kunci strategis pembangunan bangsa Jadi kalau perempuan mampu diri bumi Sehingga dapat meningkatkan harga dirinya Mampu dapat dirinya Melawan ketidakperdayaan yang terjadi akibat keberhasilan seksual Maka kalau mudah-mudahan inggrasir Maka itu juga bergunaan satu cara Untuk meningkatkan pemangguan-pemangguan Membuat kunci strategis Untuk kemajuan bangsa Yang disiksa sekarang Seminar ini Jadi isu keberan perbuatan Ditanahkan sejak abad yang baru Lalu tidak berguna dihindari Sejuta mudah-mudahan lain seperti Usahanya tidak terhadap kegadaran orang Pemberantasan Apa Ya Pemberantasan tidak terhadap orang Pemberantasan antikorologi terhadap Mendakonan-endakpornografi Itu semua menghina perempuan Itu harus diangkat Harus Sudah ada undang-undangnya Harus diimplementasikan Kalau tidak perempuan kita masih terkuru Sekarang ini penting sekali Karena kekerasan seksual betul-betul membuat perempuan terkuru Tidak biar keluar Putus asa Terlindah Ini harus diatasi Jadi kalau mudah-mudahan ini Perlaksanaan Tidak baik Mumpulnya sederhana Lokasi Apalagi Dan pelaksanaannya Mari kita semua perempuan Keorganisasi perempuan itu Itu harus diatasi Tidak Menganggap Menganggap Mudah-mudahan ini Untuk diimplementasikan yang baik Kalau kita mau berapa Menjadi fungsi Strategi Pembangunan Masa Jadi Sudah ditampai lagi dalam Benda-benda Ketika itu Maka harus Kita Lebih bisa Menyambung dengan Pesan Ketika kita Menjadi Dari Indonesia Mempunyai Perpuan yang jauh lebih Beda Yang Tidak Kalian dengan Bangsa Lain Dan juga Bisa meningkatkan Upaya kita Memanggap Pembangunan Indonesia Dan Memanggap Dari Benda Dan Terima kasih Terima kasih Kami mohon Kami memudang Bapak Tewi Sudyato Untuk naik atas Panggung Untuk memberikan Plakat Dan Kenangan-kenangan Kepada Profesor Doktor Nupiah Rata Selamat menikmati 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 Selamat menikmati